Halo Sobat Grid Auto, kembali lagi dengan Grid Auto Live Kali ini saya di Udenanjaya sedang berada di dalam kabin sebuah kendaraan Mungkin Sobat sudah tahu semua ini logo apa Ya, tepat sekali saya sedang berada di dalam kendaraan Hino Tapi apa nih kira-kira, kita lihat internet dulu ya Tuh, internetnya tuh menggunakan jok bucket seat Dengan banyak kelengkapan Ini sepertinya untuk navigator Tuh, dalam bahasa Jepang pula Mobil apa sih ini sebenarnya Ada pesan-pesan seperti ini juga Coba deh kita keluar Jadi Sobat, sebenarnya ini adalah interior dari Truk Hino Yang digunakan dalam ajang Rally Dakar Sobat Tuh, banyak livery-liverynya Coba kita keliling lebih jauh dengan truk ini Menggunakan dop Ini ada karbon nih Oh iya loh, tapi semacam Fiberglass mungkin Ban Michelin Nah Segede gini Truknya Banyak banget sponsor kan Yosi Sugawara Pembalap Rally Dakar Yang ikut Di Tim Dari pabrikan Hino Truknya Tidak seperti truk pada umumnya Belakangnya dibikin Dicopot Bak belakangnya Dikosongin Biar enteng Terus ditutup Supaya lebih Aerodinamis ya barangkali Ini truk gak main-main Sob Karena udah ikut balapan Di ajang Rally Ini kita lihat penjelasan singkatnya Wow Ternyata Hino Juara Pertama loh Di ajang Rally Dakar Selama 9 tahun Dari 2010 sampai 2018 Ternyata Ternyata Kalau di truk ini Jagoannya Hino loh Ini tim balapnya Ini ada perjalanan singkatnya nih Tahun 2016 Tahun 2017 Bahkan di tahun 1991 Loh Pertama kali ikut mungkin ya Kalau dulu Rally Dakar kan Lombanya di Dari Paris Sehingga Dakar Di Senegal ya Tapi beberapa tahun belakangan Ini pindah ke Daerah Amerika Selatan Amerika Latin Saya kurang tau persis Negara-negara mana aja Yang dituju Tapi Amerika Latin itu Juga terkenal Dengan medannya Yang cukup berat Dengan Ada banyak gurun Gunung gitu Berpasir Dan segala macem Nah Hino Truk Hino ini Apa namanya Hino Ranger ternyata Hino Ranger ini Jadi salah satu Yang berpartisipasi Dalam ajang Rally Dakar 6 silinder Segaris Diesel Mesinnya Aduh kok ngeblur Oh 8000 cc Tenaga maksimal 450 PS Transmisi 6 percepatan Tadi saya coba Kopringnya berat banget Oh ini ada fakta-fakta Menarik juga nih Dari Truk Hino Tahun 91 Pertama kali Ikut ajang rally Dakar Tahun 97 Menjadi juara umum Berhasil menjadi juara Kelas engine Under 10.000 liter Selama Selama 9 tahun Berturut-terut Di bawah 10.000 cc Oh berarti ada lagi Lebih gede Nih sob Kalau mau dilihat Kaki-kakinya Ampunya banyak cuy Keren sih Gagah gitu ya Kalau dilihat Nih Kalau dibandingin sama Bus listrika Hino Yang lucu banget itu Hino Poncho Truk ini Wow Lebih keren Oke so Mungkin cukup sekian dulu Impresi Lebih dekat Dengan truk Hino Ranger Yang ikut dalam ajang rally Dakar Nantikan live kami berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton